Pemirsa Gubernur Nonaktif Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, menjalani pemeriksaan perdana di gedung KPK Jakarta. Ia diperiksa sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi izin pemanfaatan laut proyek reklamasi Pulau Kecil Kepulauan Riau. Gubernur Nonaktif yang juga mantan Ketua Partai Nasional Demokrat Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, diperiksa menjadi KPK sebagai tersangka sejak pukul 11 siang. Penyidik mendalami perannya saat menjabat Gubernur dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi izin pemanfaatan laut proyek reklamasi Pulau Kecil Kepulauan Riau. Dalam kasus itu, Nurdin diduga memerintahkan Kepala Kelautan dan Perikanan, Edi Sofyan, dan Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Budi Hartono, untuk membantu perizinan AB, pihak swasta yang terkait izin reklamasi di hutan lindung Tanjung Pelayu Batam. Nurdin diduga menerima uang sebesar 5.000 dolar Singapura, 45 juta rupiah, dan 6.000 dolar Singapura secara bertahap. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.